Hai 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 para makhluk hidup semua, dari kemarin kita ngebahas dewa dan dewi dari luar negeri terus nih Tapi, kok enggak bahas dewa-dewi Indonesia, padahalkan Indonesia kaya akan budaya dan kepercayaan lokalnya Yaudah yuk kita bahas bareng, tapi ternyata setelah diobservasi, ditemukanlah banyak dewa-dewi yang enggak terhitung jumlahnya Maka dari itu makhluk hidup akan membahas beberapa dewa dan dewi yang paling dikenal Dan inilah dewa dan dewi Indonesia Sang Hyang Widi Sang Hyang Widi adalah sebutan bagi Tuhan yang Maha Esa dalam agama Hindu Dharma masyarakat Bali Dalam konsep Hinduisme, Sang Hyang Widi dikaitkan dengan konsep Brahman di India Dia adalah yang tak terpikirkan, dia yang tak dapat dipahami, atau dia yang tak dapat dibayangkan Hyang, merupakan sebutan untuk keberadaan spiritual memiliki kekuatan supranatural, bagaikan matahari di dalam mimpi Kedatangannya dalam hidup seseorang memberikan kesenangan tanpa jeda dalam waktu lama yang tak dapat dibedakan antara mimpi dan realita Orang-orang Indonesia umumnya mengenal kata ini sebagai penyebutan untuk penyebab keindahan Penyebab semua ini ada atau pencipta, penyebab dari semua yang dapat disaksikan, atau secara sederhana disebut Tuhan Secara deskriptif, makna Sang Hyang Widi tidak cukup untuk diungkapkan dengan beberapa kalimat Namun, dengan adanya Dharma, semua orang dapat memahami makna Sang Hyang Widi ini secara utuh Bahwa Sang Hyang Widi dipahami pertama melalui terlihatnya matahari di dalam mimpi seseorang Yang memberikan kesenangan luar biasa atau kesenangan tertinggi dari yang pernah dia rasakan Kesenangan atau kebahagiaan ini berlanjut beberapa hari tanpa jeda Namun, seseorang tidak dapat melihat matahari di dalam mimpi jika di dalam kenyataan ini Dia tidak perhatian dengan matahari dan perkembangan hari siang dan malam Sang Hyang Widi secara sederhana berarti dia yang memancarkan Widi atau penghapus ketidaktahuan Dengan batasan media yang berupa cahaya, maka Sang Hyang Widi adalah sumber cahaya Sumber cahaya ini berupa matahari atau sumber cahaya lain Dengan demikian, dengan membatasi bentuk Widi berupa cahaya, Sang Hyang Widi adalah sumber cahaya Batara Guru Batara Guru adalah dewa yang merajai ketiga dunia Yakni Maya Pada, dunia para dewa atau surga, Madiapada, dunia manusia atau bumi, Arcapada, dunia bawah atau neraka Namanya berasal dari bahasa Sanskrit Batara yang berarti tuan terhormat dan guru Epitep dari Urehaspati atau Braspati, seorang dewa Hindu yang tinggal dan diidentifikasikan dengan planet Jupiter Menurut mitologi Jawa, ia merupakan perwujudan dari dewa siwa yang mengatur wahyu, hadiah, dan berbagai ilmu Batara Guru mempunyai sakti atau istri bernama Dewi Uma dan Dewi Umaranti Batara Guru mempunyai beberapa anak, wahana atau hewan kendaraan Batara Guru adalah Sang Lembu Nandini Ia juga dikenal dengan berbagai nama seperti Sang Hyang Manikmaya, Sang Hyang Catur Buja, Sang Hyang Otipati, Sang Hyang Jagadnata, Nilakanta, Trinetra, dan Girinata Di dalam mitologi Batak dan Bugis, Batara Guru juga dihargai dan disembah Hainuwele, Hainuwele, atau Gadis Kelapa adalah sebuah figur dari cerita rakyat Wemel dan Alune dari Pulau Seram di Kepulauan Maluku, Indonesia Ceritanya adalah mitos asal-usul Silewe Nazarata Silewe Nazarata adalah nama Dewi Chandra dari Pulau Nias, Indonesia, ia adalah simbol kehidupan di alam semesta Dewa Lohalangi adalah suaminya, ia berbanding dengan Hera dari mitologi Yunani dan suaminya berbanding dengan Dewa Zeus Chenfu Zenren Chenfu Zenren adalah salah satu leluhur etnis China yang dipuja di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya Selain dipuja oleh peranakan Tionghoa yang menetap di Indonesia Gongzu Chenfu Zenren juga dipuja oleh sebagian etnis Bali dan Jawa terutama yang memeluk kepercayaan kejawen Klenteng-klenteng yang memuja Chenfu Zenren sebagai panutan utama mereka tersebar di wilayah Pulau Jawa, Bali, hingga Pulau Lombok Namun, Chenfu Zenren juga dikenal hingga ke Jawa Barat dan mancanegara Hal tersebut dikarenakan ada beberapa warga Tionghoa dari Banyuwangi dan sekitarnya yang menetap di Jawa Barat serta masih memiliki sana keluarga di daerah asal mereka Selain itu, umat klenteng Chenfu Zenren juga secara periodik melakukan kirap ke berbagai daerah misalnya mengunjungi TIT DH Wi Ing Kiong di Madiun dengan membawa rupang sang dewa dalam sebuah arah karakan Jalur perdagangan serta penelitian akademis juga berperan besar membawa nama Chenfu Zenren hingga ke Singapura, China, Belanda, dan sebagainya Dewi Sri Dewi Sri adalah Dewi Padi di Pulau Jawa, Bali, Lombok dan Sulawesi Pemujaan terhadapnya berawal dari perkembangan dan penyebaran penanaman padi di Asia Kepercayaan terhadap Dewi Padi akhirnya bermigrasi dan mempengaruhi masyarakat di Nusantara Mitologi yang serupa terhadap roh yang memberikan kesuburan di beberapa daerah sedikit berbeda dan tersebar luas di antara kawasan Asia Tenggara dan juga negara tetangga Mitologi Dewi Sri di Nusantara diperkirakan sudah ada sejak awal abad pertama Ia disamakan dengan Dewi Hindu, Sri Laksmi, dan sering dianggap sebagai inkarnasi atau salah satu manifestasinya Mitologi mengenai Dewi Padi juga dapat ditemukan di negara Asia lainnya seperti Posok di Thailand, Ponagar di Kamboja dan Inari di Jepang Nah itulah tadi daftar Dewa dan Dewi yang ada di Indonesia Walaupun gak semua bisa disebutkan karena saking banyaknya Setidaknya ini membuktikan bahwa Indonesia juga memiliki Dewa dan Dewinya sendiri Semoga menambah informasi kamu ya Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!